Presenter Irfan Hakim diketahui tengah murga dengan YouTuber Tan Boykun Bukan karena kontennya yang sampai membuatnya dan tim masuk ke rumah sakit Melainkan komentar yang diberikan oleh YouTuber mukbang tersebut Pemilik nama asli para ilham itu menyebut bahwa apa yang dialami oleh Irfan Hakim dan tim hanyalah drama Dikutip dari Tribun Salah pada Jumat 17 Juni 2022 Kolaborasi Irfan Hakim dan Tan Boykun memakan keripik pedas Berujung pada kemarahan sang presenter Irfan Hakim melalui channel Youtubenya membuat klarifikasi Yang mengutarakan kekecewaannya atas respons Tan Boykun setelah dirinya masuk ke rumah sakit YouTuber mukbang itu sempat menyebut Irfan dan timnya drama berlebihan Selesai makan keripik dan saus darinya Irfan menyebut bahwa hal itu merupakan tragedi bagi dirinya dan timnya Namun biasa untuk Tan Boykun Ia merasa tak habis pikir bahwa saat dirinya mengerang kesakitan di depan istrinya Dituding sebagai drama Irfan menegaskan bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukanlah sebuah gimmick atau drama Seperti yang sempat disampaikan Tan Boykun Ia mengatakan bahwa tuduhan yang diberikan Tan Boykun bukan hanya untuknya Melainkan juga timnya Irfan Hakim merasa bahwa ia menjadi pimpinan dalam siap berkonten Sehingga dirinya berkewajiban melindungi timnya Sebelum Irfan Hakim angkat bicara Tan Boykun sempat membalas komentar penonton YouTube-nya Selesai Irfan dilarikan ke rumah sakit Kala itu Tan Boykun dibully warganet karena dianggap sebagai biang keladi Irfan Hakim dan timnya masuk rumah sakit Tan Boykun menyebut bahwa artis sudah biasa dengan drama Dan ia mengatakan yang membuli dirinya merupakan korban dari akun gosip Ia menyebut bahwa sebelum membuat konten Dirinya sudah bertanya berkali-kali dengan orang yang diajaknya untuk berkolaborasi Terkait kesanggupannya untuk menerima tantangan darinya Lebih lanjut perkataan Tan Boykun yang membuat Irfan Hakim semakin murga Adalah saat ia menyebut bahwa Irfan sebenarnya masuk rumah sakit hanya menumpang tidur Selepas pulang dari rumah sakit Nantinya artis tersebut akan kembali membuat konten Dengan judul yang penuh dramatisir Komentar itulah yang kemudian memancing amarah Irfan Hakim dan istrinya kebaratan Boykun Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Terima kasih.